Terima kasih. Terima kasih. Lu mau ikutin mau gue? Atau? Jawab! Jangan! Jangan, Bu. Saya mohon jangan sakiti anak saya. Jangan paksa dia, Bu. Tolong lepaskan anak saya. Mungkin. Ibu! Tion! Tion! Tion, Tion! Lu mau ikutin gue enggak? Lu mau ikut gue apa? Jangan! Lebih baik saya mati daripada teman-teman seumur hidupmu. Lu gak mau ikut gue? Iya. Kamu. Oke. Sekarang, ini. Lalu nitalung. Nitalung buat gue. Karena lu udah ngerugiin langganan gue semua. Hah? Ini buat gue. Ibu! 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 Kamu jadi seperti ini. Semuanya salah, Ibu. Kamu harus kehilangan semuanya karena Ibu. Kita harus tinggalkan tempat ini, Bu. Tempat ini penuh maksiat. Tapi... Kita harus pergi ke mana? Tapi aku pasrah. Tempat ini.'' Ayaf. Tau, Satan. M Wohn. Sedikit. Dan assim. pas cat, to nak. tato. Tau, tato. Terima kasih. 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 Masya Allah Pak Heri Bapak tahu pekerjaan apa yang ditawarkan pada anak saya Zaman sekarang Bu, mencari pekerjaan sangat sulit Jadi apapun bentuknya, pekerjaan itu harus diterima Kalau ibu tidak bekerja, bagaimana ibu bisa bayar sewa kamar ini? Walaupun pekerjaannya tidak halal Ya, perut kita hanya bisa diisi oleh makanan Perut kita tidak tahu mana makanan yang dari duit halal Dan makanan yang dari duit tidak halal Tapi saya tidak bisa melakukannya Hanya melayani saja, kok tidak bisa? Aduh, sudah lama banget nih kita di sini Betek gue Emangnya lo nunggu siapa sih? Gue nunggu cowok beresek itu Yalah, segitu penasarannya lo sama cowok itu Ada juga dia lagi yang marah sama lo Bukan lo yang nyelengkap dia Diam lo, lo nggak tahu siapa dia Emangnya dia siapa? Dia tuh orang yang selalu cari gara-gara sama gue Tuh, 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 dia tuh, itu dia Eh, tuh kalau Semir Sini lo Tolong jangan ganggu saya Kenapa lo? Takut sama gue Lo bilang gue pengecut Tapi buktinya mana? Justru lo yang menghindar dari gue Banci lo Eh, dia nyamarin ke sini Apa kamu bilang? Lo tuh banci Ditegor baik-baik malah lari Kenapa lo takut sama gue? Kalau orang takut, besok dia salah Apa salah saya sama kamu? Lo main gila sama istri bapak gue Berarti lo gigolo Pacaran sama istri orang Demi duit, kan? Ngaku aja lo Ayo ngaku Saya gak takut sama kamu Karena saya gak salah Ngomong bukti yang lain Kalau saya gak takut sama kamu Ibu sebetulnya bingung Kita ini sebetulnya mau pergi kemana, Li? Saya juga tidak tahu, Bu Terus terang saya juga tidak tahu Harus berbuat apa lagi Semua salah, Ibu Kalau saja kamu masih di kampung Tidak ikut Ibu ke Jakarta Nasib kamu tidak akan seperti ini Ibu jangan menyalahkan diri Ibu dong Saya kan disini karena diri saya sendiri Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maaf, Ibu dan adik ini Kami mau sholat Sekalian mau numpang istirahat sebentar, Pak Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Itu bapak pengurus masjid disini ya? Mungkin Sebentar ya, Bu ya Kamu apa, Li? Sebentar Jangan tolong, sebentar ya Enggak, Bang Gimana, Bang? Sukses gak? Lumayan Untuk hari pertama Abang jadi sales Sales? Apa itu sales? Sales itu artinya penjualan Abang sekarang jualan buku Setiap buku yang abang jual Abang dapet komisi Kayak hari ini Abang dapet komisi 60 ribu Kalau seminggu berapa? 300 ribu Nah, bayangin kalau sebulan Udah hampir 1 jutaan, Riff Apa gak lumayan namanya? Wah, lumayan banget itu sih Jadi sekarang abang jualan buku Buka apaan, Bang? Buku komik Bukan Buku teks Buku pelajaran Ini kamu lihat aja di katalognya Abang ke dalam sebentar Kenapa kamu, Riff? Saya gak bisa baca, Bang Kamu gak bisa baca Gimana saya mau bisa baca Makan bangku sekolah Nah, jika agak Saya mah cuma bisa nyiteng duit doang Riff Abang janji, Riff Abang janji, Riff Kalau abang punya uang nanti Pasti kamu abang biayain sekolah Terima kasih, Bang Tapi abang gak usah ngurusin saya Apalagi Ikutan saya Ngirim duit ke kampung abang aja Belum bisa Gimana sih kamu ini udah dibeli, eh gak mau makan Ayo makan satu lagi Gimana? Ayo Gimana? Ayo makan Gimana, Ong Gimana? Gimana sih, Bu Jangan, Bu Kenapa? Kalau boleh, sisa nasi itu buat saya Buat adek Bu Makanan Dari mana kamu dapat uang untuk beli makanan? Apa adek apa, Li? Kenapa menangis? Saya minta makan ini dari orang, Bu Kamu mau minta? Tadi ada orang yang makanannya gak habis Jadi lumayan sisanya buat kita Masya Allah Saya gak pernah nyangka, Bu Kamu semua jadi begini Aku semua jadi begini Pasti Jangan salah dulu dong, sayang Meskipun tempatnya kayak gini Tapi makanannya gak kalah sama restoran lain Yaudah deh, mendingan kamu cobain dulu deh Kalau kamu gak suka, baru kita pindah ke restoran lain Oke? Bentar nih, nyokap telepon nih Bentar ya Terima kasih, Mbak Terima kasih Hei, tunggu Maksudnya saya, Mbak? Iya, kalian berdua kesini Ayo kesini Ayo kesini Ayo kesini Jol, daldut, apapok Gue mau lagu anak-anak Lu yang nyanyi Dan dia jadi heli Jol, daldut, apapok Iya Lu gak mau duit? Rift Udah turutin Udah jadi pada kakak dapat duit Jokok Jokok dong Lu kok jadi helinya? Udah gede ini banget, Dit Lalu mereka kayak Kemon, kemon, kemon Jokok Elah jadi baru gue dah Jokok 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 Elah jadi heli Lu tinggal buku Aku punya ayah yang kecil Ku beri nama Henry Dia senang berat lari Dia senang berat lari Sambil bernyanyi-nyanyi Heli Gugugug Kemari Gugugug Ayo lari Lari Heli Gugugug Kemari Gugugug Ayo lari Lari Bang Demi karir Bang Oke Mulai lagi Aku punya anjing kakek Ku beri nama Helen Dia senang berlari-lari Dari Lari 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 Anjing Lari 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 Maling Kunda Rengsek Gapapa lah bang Biarpun kita bisa jadi anjing Yang penting kan hasilnya memuaskan Itu cewek royal juga, nyanyi dua lagu, dapat sepuluh ribu. Itu cewek biadab, Riff. Tentang-tentang punya uang disangka bisa ngina orang saya anaknya. Mama, Mama. Enggaknya rumah. Masya Allah, Riff. Semuanya dua juta, Riff. Kita kaya, Riff. Kita kaya ini, Riff. Kaya? Iya, Riff. Saya bisa kirim duit ini ke kampung, Riff. Bahkan kalau kita mau, kita bisa buka warung, Riff. Emang rejeki, Riff. Sadar, Bang. Sadar. Itu bukan duit kita. Loh, tapi kan kita yang nemuin dompet ini, Riff. Ini emang udah rejeki kita. Iya, tapi kan dompet itu bukan milik abang. Loh, tapi kita juga gak nyuri, kan? Kita gak nyuri, Riff. Ngambil barang yang bukan hak kita, semuanya nyolong, Bang. Gak halal. Kata abang, kalau kita mau punya duit, kita harus kerja keras. Kita harus balikin duitnya sama yang pemiliknya. Kalau kamu gak mau, terserah, Riff. Yang jelas, saya gak bakal balikin duit-duit. Yang milik cekik kita, kok. Berarti abang sama aja dengan maling. Copek! Tukang jabret! Ini... Bapak, kamu bilang, saya maling? Cuma bilang sekali lagi! Bapak, kamu bilang, saya maling? Cuma bilang sekali lagi! Ibu, dari mana saja? Saya sampai panik cariin Ibu. Kamu sudah bicara pada pengurus masjid? Sudah, Bu. Katanya kita bisa tinggal di sini asal memulisi masjid. Ibu, dari mana? Ibu tadi kerja. Bantu-bantu pemulung. Bantu pemulung? Nih, Ibu dapat uang. Cukup untuk makan kita besok. Ibu, kamu tidak perlu menangis. Ibu tidak mau kamu mengemis lagi. Ini sudah tanggung jawab Ibu. Ibu yang harus bisa bertanggung jawab atas hidup kita. Nih, Ibu. Alhamdulillah, Ibu bisa dapat uang hari ini. Mulai besok, kamu harus bekerja di masjid, membersihkan masjid. Biarlah Ibu yang cari uang, sekalian Ibu cari mali. Boleh, Ibu. Ayam, hari ini kamu selesai kuliah jam berapa? Eh, kamu itu kenapa sih? Orang ditanya, kamu mulai bengong. Ruth, kamu sayang sama aku kan? Iya. Kalau ada orang yang kurang aja sama aku, kamu belain aku kan? Oh iya dong, pasti. Masa ke Pancasundi nggak dibelain? Pagi, Ibu. Pagi. Saya mau mengantarkan buku. Silahkan, silahkan duduk. Iya, apa sih? Bu, Ibu sedang mencari pegawai baru? Iya, saya kan sebelum dosen. Cuma diperbantukan sementara di perpustakaan ini. Sebab petugas perpustakaan ini mendadak cuti. Boleh saya coba melamar, Bu? Kamu? Iya, siapa tahu saya menuhi syarat. Bu, pasti bawa malu ini ambil dua empatnya. Dua empatnya dibuang, kita diambil. Jangan suka nunggu sembarangan. Abang? Nih, dompet dan uangnya masih utuh semua. Saya kirain. Kamu bener, Rif. Ini uang bukan milik kita. Nih, kamu ambil. Besok kita balikin ke orangnya ya. Nah, besok saya jadi anak kuliahan, Rif. Anak kuliahan? Iya. Besok saya dapat kerjaan di kampus. Jadi, Abang pindah kerja lagi? Saya dari dulu kan selalu punya cita-cita untuk jadi anak kuliahan, Rif. Bisa ngerasain jadi mahasiswa secara tidak langsung kan. Kalau saya kerja di perusahaan kampus, saya bisa ngerasain gitu, Rif. Jadi mahasiswa di lingkungan kampus. Hei! Ini barang saya, enak aja kamu ambil. Maaf. Saya tidak tahu kalau itu barang-barang, Ibu. Udah capek-capek yang ngumpul, kamu ambil. Sana pergi! Balik! 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 Tunggu, Balik! 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 Tunggu, Ibu, nak! Pahalim Terima kasih. Setiap hari, Ibu akan tunggu di halte bis tadi. Mudah-mudahan Malin lewat lagi, jadi Ibu bisa panggil dia. Ibu mau sholat dulu ya. Ya Allah, mudah-mudahan Ibu bukan hanya menghayal. Bang, apa benar di rumahnya? Benar, Riff. Gede eh. Ini kalau kita balikin dompetnya, pasti kita dapat imbalan gede, Riff. Eh, tarik siapa, Mas? Pak, apa benar ini rumahnya Pak Niko? Ya, betul. Ada keperluan apa ya? Boleh nggak saya ketemu Pak Nikonya, Pak? Pak Nikonya lagi kerja. Kalau perlu, susul aja ke tempat kerjanya. Boleh saya tahu alamatnya, Pak? Tempat kerjanya masuk saya. Maaf, Mas. Anak di Bomor tidak boleh masuk. Lupa, kita mau ketemu Pak Niko, Pak. Anda kenal dengan bos saya? Kita ada dulu sama Pak Niko. Silahkan. Kamu tunggu di luar. Ya, gimana sih, Mas? Mas ini nggak tahu. Sini udah gede. Udah, kamu tunggu sini dulu ya. Mau bakar juga nih, Bar. Terima kasih, Pak. Gimana, Bang? Dari tadi duit berapa? Saya tolak, Riff. Apa? Ditolak? Berarti, Abang nolak rejik. Hadiah itu rejeki kita, Bang. Karena saya dapat sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Tugas kamu mencatat keluar masuknya buku-buku di sini. Juga merapikan buku-buku keraknya. Gampang kan? Iya, Bu. Selamat bekerja. Terima kasih. Tidak. Itu kan cowok yang ngerti tuh. Iya. Ngapain dia di sini? Apa yang kau salah lihat? Enggak, gue nggak salah lihat. Jelas, jelas. Gue lihat tuh cowok di putus sana. Aku nggak... Kalau ngapain cuoknya, gue nggak salahin aja. Iya, Tia. Kita nggak mungkin salah orang deh. Oke? Tidak. Jangan aja, penting kita makan, oke? Itu dia orang ya? Yaudah, kamu tunggu disini. Woi! Berhenti lu! Lu apain cewek gua, ha? Cewek kamu. Alah, jangan berlaku bego deh lu! Semua orang di kamus ini udah pada tau kalau gue pacar Kartika. Dan gua gak akan biarin aja kalau cewek gua dikerjain. Kamu pacar Kartika? Saya kasihan sama kamu. Kasian! Apa maksud lu, ha? Karena kamu cuma diperalak sama dia. Kamu gak ada bedanya, Masa Tam. Eh, kurang aja loh! Hei, hei! Apapun nih! Ha? Ribu-ribu di kamus, ha? Kamu penggantinya Mbak Nia? Mbak Nia? Iya, petugas perpustakaan kita. Iya. Artinya kamu orang baru disini. Pantes aja kamu dikerjain Kartika dan Rudy. Lain kali, jangan cari perkara deh sama mereka. Apalagi Kartika. Dia tuh suka cari gara-gara. Sorry, gua mesti cabut dulu. Ada kuliah. Eh, eh, tunggu. Ada si naga. Gimana hasil wawancaranya? Orang itu memang datang terlambat, Pak. Tapi hasil wawancaranya sangat memuaskan. Apalagi kita sangat membutuhkan tenaga untuk bar baru kita di Sudirman, Pak. Jadi menurut saya, orang itu memang pantas, Pak. Oke. Lebih secepat dia bisa mulai kerja lebih baik. Baik, Pak. Hei! 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 Kamu? Tadi kita belum kenalan. Nama saya Malin. Asal saya dari Padang. Ini, Maaf, kamu tadi ketinggalan. Di ruang P3, Kak. Thanks, Malin. Hampir gara-gara ini gua jadi ada masalah. Maaf, eh. Tadi saya belum sempat balikin. Soalnya saya tadi ada janji sama orang lain. It's okay, Malin. Eh, kamu sehari ini ada acara nggak? Mau bantu saya? Bantu apa? Semuanya 30 alaman. Ini materinya. Mat banget, Lin. Malam ini gua nggak ada waktu untuk ngetik. Lu bisa ngetik, kan? Bisa, bisa. Bagus. Gua nggak akan lupa bantuan lu. Oke? Oke. Gua cabut dulu ya. Okay. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada surat buat kamu? Surat? Ya. Mak, ini dari kampung. Ini dari kampung. Riff, surat dari kampung, Riff. Riff. Dapat surat dari kampung, Riff. Dapat surat dari kampung. Buka dong, Mak. Loh, Riff. Kok yang ngirim kelurahan, Riff? Dede, baca aja. Bang. Bang. Kenapa bang? Bang. Bumalim. Bang. Kenapa bang? Bang. 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 Kenapa bang? Bang. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.